Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kali ini saya akan unboxing lagi sebuah paket teman-teman yang saya beli dari shopee ya Oke teman-teman ini adalah sebuah router ya teman-teman Oke kita langsung buka saja Oke untuk bukanya pelan-pelan ya teman-teman biar jika ada apa-apa bisa digaransi Oke kita buka dari samping Oke udah kelihatan barangnya nih mohon maaf ya teman-teman saya lagi pilak juga jadi suara saya agak ada janggu ini batuk-batuknya kebalik teman-teman Oke kita singkirkan dulu kita Oh maaf kita balik Oke seperti ini ini adalah Xiaomi router 4C ya teman-teman ini dari beratnya yang enteng ya teman-teman tidak terlalu berat Oke kita balik disini ini tulisannya Cina semua ya teman-teman disini ada logo tak ada gambar routernya terus disini saya memilih varian 64 MB ya teman-teman ini internal kalau nggak salah dan teman-teman frekuensi 2.4hz WiFi dengan kecepatan 300 mbps oke di sini tertulis e4 cm eh gitu lah ya ini nanti untuk disini tertulis SN nya dan lain-lain ya teman-teman Nah di sini nanti untuk masuk ke aplikasi ya Oke kita balik di depan sudah tidak ada apa-apa samping ada cuman ada logo ini ya Oke kita langsung buka saja ya saya buka dari samping ya teman-teman oke kita tarik oke 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 seperti ini ya saya kira tebal gede ya teman-teman ternyata kecil mungil oke seperti ini penampakan routernya kita singkirkan dulu ya terus disini kita mendapatkan apa ini kayaknya user guide tuh kan bener cuman ini bahasanya bahasa Cina ya teman-teman jadi saya juga kurang paham dan disini tertulis ada gambarnya teman-teman ada gambar routernya sendiri terus disini untuk power power terus disini untuk kabel line ya teman-teman kabel one oke sudah tidak ada apa-apa lagi terus kita unboxing ini ya over supply ya teman-teman oh ini harus ada ini sih converter ya jadi tidak bisa ditambahkan converter hmm gimana ya oke nanti saya beli ya untuk converternya oke untuk routernya ini kecil ya teman-teman ini satu jengkal jari saya kita buka ya kita maikkan ya teman-teman oke untuk router mi 4a terdapat empat buah antena ya teman-teman terus dan bagian belakang ini ada port untuk one dan untuk lan ada untuk tombol reset ya teman-teman di colok gitu dan di belakang ada tulisan 4C ya teman-teman dengan outputnya ini 5V 1A untuk kabel charger nya tadi terus untuk masuk ke web UI nya ini teman-teman 192.168.31.1 ya teman-teman mungkin untuk masuk ke wifi teman-teman mi bv.com oke nanti kita coba login ya teman-teman ini untuk sementara saya akan set up dulu saya akan berikan konvertor nah sial banget saya nggak dapet ini untuk konvertor nya oke kan saya tinggal dulu ya teman-teman oke teman-teman karena di sini tuh tulis 5V 1A ya teman-teman di sini saya juga punya kabel kabel USB ya teman-teman ini mereknya Vention Vention terus ini kabelnya juga untuk 5V 1A ya teman-teman daripada saya beli colokan coba saya akan pakai ini ya teman-teman di sini saya punya adapter cuman ini 2A ya teman-teman 5V 2A saya akan coba apakah ini nyala atau tidak dan ini saya tidak mendapatkan kabelan ya teman-teman tapi saya juga punya ini kabelan cuman ini pendek ya teman-teman saya juga punya pendek terus ini nanti rencana saya akan pasang di tembok akan saya gabung dengan STB saya ya teman-teman sebentar saya dekatkan untuk colokannya oke nanti akan saya gabung ya teman-teman dengan STB ini oke mari kita coba untuk nyalakan apakah nyala atau tidak oke uh nyala teman-teman bisa ya kita tunggu teman-teman kita kita nyala teman-teman kita coba konekkan ya pakai kabel coba dan oke kayaknya di sini nih oke bisa ya teman-teman lebih satu tidak tunggu sebentar wah nyala teman-teman tinggal ini ya untuk sebentar saya setting dulu ya kita beralih ke screen recorder ya teman-teman oke teman-teman kali ini saya pindah ke screen recorder ya teman-teman dan disini untuk routernya dan STB nya masih connect ya teman-teman jadi ini gak tau kenapa kok gak ada indikator untuk kabelannya oke langsung saja kita download aplikasi yang namanya mihome ya teman-teman oke ini kita install nanti kita connect ya teman-teman nah ini saya pakai wifi internal ya wifi internal dari dari STB ini saya pakai open class ya teman-teman untuk alat indiknya wah nyambung sudah nyambung teman-teman ternyata tadi apa kenapa ya pakai single aku tau juga ya kita terhubung ini terhadapnya oke kita coba nanti buka ini ya oke teman-teman ini agak lama installnya oke sudah terinstall langsung saja kita buka studio setuju kita ubah ke ini ya teman-teman Xiaomi oke sudah terinstall masuk ke jaringan negara saya ini Indonesia ya teman-teman Indonesia oke simpan selanjutnya kita masuk dulu oh harus bikin akun dulu teman-teman nanti saya sambungkan ke sini ini saya punya akun kalau gak salah sebentar ya saya skip oke teman-teman sekarang saya sudah masuk ya oke disini saya akan coba koneksikan dengan router Xiaomi ya teman-teman bindai oke teman-teman terus bakar kode QR ya oh ini tadi disini kalau gak salah oh tidak bisa teman-teman ini gak apa lagi nih oke gak konek ya teman-teman ini gak tahu nih kenapa kenapa gue gak bisa bisa dikonekkan nah kita coba saja ya kesini ini wifi.com waduh bahasanya bahasa dewa teman-teman ini apa pula ini ini kayaknya ini SSID kita ubah ya ke ini 4C gitu internet gimana lagi ini aduh oh sudah putus ya teman-teman ternyata oh ini bahasanya susah dimengerti ya teman-teman jadi saya juga kurang paham oke mi 4C coba kita buka lagi mi home akan berangkat cara manual oke oke Hai nggak ada teman-teman jadi kita ke web aja ya tadi kalau nggak salah 1921 68.1.1 Oke sudah masuk ke web ini apa pula nih Aduh rasanya susah di mengerti banget terjemahkan coba saya akan masukkan Othea ini admin Xiaomi App Ntar ya teman-teman ini Saya juga kurang paham Cuman ini internetnya sudah connect ya teman-teman Internetnya sudah terhubung Dan tinggal Setting-setting doang sih Ini syutingnya sudah Susah banget Karena saya gak biasa Pakai Xiaomi ya teman-teman Dari produk Xiaomi set up a new router Oke Coba saya Pakai router ya teman-teman Pencarinya yang lama Saya skip dulu ya Oke teman-teman Sekarang sudah terdeteksi ya teman-teman Tap air Ternyata Tadi itu Harus Ganti region teman-teman Harus ganti region ke Cina ya Sebentar untuk passwordnya kita salah lagi Nah ini Sudah masuk ya teman-teman Kita ganti SSID nya Ke Ini 4C Terus kita ubah ke internet Ini tadi saya resahat ya teman-teman Karena saya tidak pakai Password Saya juga tidak tahu passwordnya ya Set as router admin password As well Coba Ini password Oke Ini kita Bikin admin ya Soalnya tadi saya tidak tahu teman-teman Sebentar ya Sampai SSID nya ganti Ternyata saya salah tadi teman-teman Mohon maaf Oke Sudah ya teman-teman Tunggu sebentar Sampai Teritunya ganti ya teman-teman Oke Sudah muncul Sekarang kita balik lagi Kita balik ke aplikasinya lagi ya teman-teman Oke Kita masuk Classic pin lagi Oke Nah ini sudah ketemu ya Untuk passwordnya tadi teman-teman Admin 123 Jadi sebelum Teman-teman set up itu What Tidak bisa di pair Oh bisa teman-teman Oke Enter now Sudah teman-teman ya Jadi sebelum Teman-teman Set up lewat browser Itu teman-teman Nanti jika ada notifikasi disini Jangan di klik ya teman-teman Seperti tadi Langsung saja ke aplikasinya ya teman-teman Aplikasi Ini Mi Wifi Terus kita akan Coba ubah ke halian lainnya Firewall Nah seperti ini teman-teman Untuk setting-settingnya Seperti ini ya Dan ini sudah bisa Login Via web ya teman-teman Karena tadi Sandinya sudah saya Reset ya Coba kita login Via web 192 Titik 31 Titik Satu Oke Oh tidak mau ya teman-teman Belum bisa ya Jadi harus Via aplikasi Kayaknya Coba kita Oh Sorry teman-teman Ternyata terputus Oke kita coba lagi Nah sudah bisa ya teman-teman Dan disini Untuk Ini sandi ya teman-teman Yang tadi Admin 123 Lentar Kita masuk Untuk di web Sampai nyalanya Ini bahasanya Bahasa dewa ya teman-teman Jadi kita akan Ubah ke Bahasa Indonesia Oke 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 aja ya Oke seperti ini teman-teman Untuk tampilannya Dari web ya teman-teman Oke seperti ini ya Dan Ini rencana saya akan Pasang ke tembok Teman-teman Di atas itu nanti Akan saya rakit lagi ya Dan untuk Ini Gak saya pakai ya teman-teman Biar saya pakai ini aja Cuman ini Untuk Amperenya ini Kebesarannya teman-teman Soalnya disini Defaultnya kan 1 Amper ya Disini saya menggunakan Yang 2 Amper Jadi sebenarnya Gak masalah sih Dan ini nanti saya akan Jadikan 1 petak ya teman-teman Pakai papan Akan saya tempel di tembok Oke teman-teman Sekian video dari saya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di teman-teman Terima kasih 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 Terima kasih